balik lagi bareng aku di emirum is here ngerang banyak troll ngerang solo ngerang pusing pusing banget pala bearby kalau ngerang sekarang-sekarang ini cuy apalagi kalau main solo ya kadang aneh-aneh tuh pik-pikannya kalian pasti ngerasain lah ya hal-hal yang kayak gitu dan untuk menghibur hati yang panas enggak ada salahnya dong main klasik tes klasik ah biasanya sih main di klasik lebih santui-santui ya cuy ya kalau buat fun game aja sih main sepukul-pukul bolehlah tapi kok di klasik gini malah dapat temen yang mitik aduh padahal tadi habis ngerang itu dapat full epic semua cuy pen santui malah dapet ginian di match ini aku main bareng Mas Aziz ID channelnya ini ya lu yang demen update-an event langsung gas kesana aja cuy kalau mau gait ya ke emirum isi ya Yap di video kali ini aku pengen bahas Hero yang udah mulai pudar banget nih di meta-meta sekarang kalau dulu-dulu ma enak banget nih Hero di tengin walaupun do ini ngeluarin damage bertipikal magical damage nggak menutup kemungkinan kok hero ini bisa dijadiin aneh-aneh kayak gini nih Emblem yang aku pakai itu adalah tank tapi tetep coy dibuil magical aku ngambil emblem tank gini ya karena biar bisa bertahan aja nanti pas led gamenya di early malah Hero ini kuat banget sama kayak video kemarin yang guinevere kan sama-sama sideline tuh atau planner tuh sama-sama fleksibel lah teruntuk Silvana ini doi pasti fight enak banget cuy nanti aku jelasin tips terbaik buat main Silvana ini tapi sebelum jauh kita bahas skillnya dulu ya cuy skill pasif dari Hero ini ketika ngehit target bakal ada tanda di atas kepala target kayak logo burung gitu cuy pasifnya bisa di stack sampai lima setiap stack bakal ngurangin fisikal dan magical musuh sebesar 3-5 semisal 6x5 ya lumayan lah cuy 30 fisikal sama magical musuh bakal berkurang kalau udah warna kuning kayak gini berarti stacknya udah lima dan penuh inilah yang ngebuat Silvana jadi seakan-akan enak banget buat dimainin ntar aku jelasin kelebihan hero ini di belakang ya sekarang bahas skill-skill dulu pasifnya ini bisa dipakai oleh semua skill dan basic attack juga bisa kok naikin pasifnya ini skill 1 Silvana bakal nyolek musuhnya dan target yang terkena itu bakal terstun terus bakal ada delay lagi nih di skill 2 nya ketika ditekan Silvana bakal nge-dash kemanapun arah yang dia mau ketika ditekan Silvana bakal nge-dash kemanapun arah yang lu tentukan dan akan nebasin tongkat yang doi punya skill ini tuh bisa juga buat kabur tapi kalau semisal nih skill dash doi ini kan nggak bisa buat nembusin musuh bakal ketahan gitu cuy tapi kalau ke tembok pasti tembus bisa juga dipakai ke monster hutan ataupun minion kalau amit-amit deh kepepet banget nih lu mau kabur dari kejaran musuh lu bisa pakai alternatif yang ini cuy skill 2 skill ini bakal memberikan efek tarikan di target yang terkena dan skill ini memerlukan tambahan attack speed ya ketika hero ini punya attack speed skill 2 nya bakal nambahin 50% attack speed untuk sekali putaran dan total putaran tombak Silvana di skill 2 ini ada enam kali putaran kalau kena semua ya tambahin aja cuy 50% dikali enam gede banget kan kalau ke minion skill 2 nya ini cuman ngasih 50% attack speed itu sekali aja ya cuy di dalam enam putaran itu dan ketika Silvana muterin tombaknya doi bakal dapat shield atau udara putih yang kayak gini ultimate ultinya ini doi bakal ngunci pergerakan musuh selama 3,5 detik nah jadi puas-puasin lah cuy lu ngelok musuh lu kayak bene gini ngejar-ngejar aku ya aku otomatis nggak takut dong karena ada temen-temenku di belakang pas banget kan cooldown ultiku ini tinggal dikit lagi dan gas lah si Pajo ini ya mana bisa kabur cuy terus ultinya ini bisa dikomboin sama temen-temen kayak di momen ini lele ngemas aziz kan masuk ya aku ulti si argus ini yaudah pasrah aja cuy jadi gitulah ultinya enak parah dikomboin dan kita masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi ya aku bakal sharing ke kalian tips terbaik main hero Silvana ini yang pertama manfaatin pasif buat lu yang baru belajar hero ini atau yang udah paham hero ini ya nggak ada salahnya cuy lu belajar-belajar lagi dari pasifnya tadi aku udah jelasin soal mark buat ngilangin physical ama magical defense musuh nah dari pasifnya ini otomatis musuh tuh kan nggak punya defense lagi ya ya jelas lu ama temen-temen lu bakal enteng banget nih buat ngeliminasi musuh pasif doi ini juga bisa untuk banyak hero ya yang terkena skill ataupun basic skill dari Silvana belum lagi pasifnya ini kalau udah kuning musuh lu bakal jadi tipis banget cuy terus cara main yang kedua ketika Silvana dijadiin offlaner duh kuat banget cuy apalagi ketemu MM gini buat main-mainin freeze lane tuh enak banget diajakin bayuan maha ayo Minion ya aku biarin berantem gini aja cuy gitu aja kerjaanku kalau main Silvana offlaner tahan terus Minion ini jangan sampai musuh ngambil dan kalau kena kombo gini ya biarin aja iritelnya pulang ruginya bakal banyak banget cuy terus ketika join war hero ini bagus banget di teamfight kufra lompat Granger di kunci ya udah kelar terus kalau Silvana dijadiin tank aku sih jujur ya lebih senang kalau hero ini dijadiin tank karena rotasi doi ini kan cepet banget ya cuy mobilitasnya itu tinggi mana hero ini kan punya skill dash dan enaklah buat ngacak-ngacakin musuh kayak gini nih ganggu-ganggu musuh ya Moskov kan lagi farming gangguin ah aku ulti udah kelar dia hilang gitu aja cuy kalau hyper musuh mati gini ya timku untung cuy kalau Silvana yang mati ya enggak rugi-rugi banget setelah dan tips ketiga dari aku buat mainin hero ini adalah manfaatin kombo skill semua skill Silvana ini bersifat menjebalkan ya semua ya cuy semua skillnya kalau kata Aura kombo-wombo komboin aja skill ataupun pakai kombo sama tim lu apalagi pas momen kayak gini Harley kan ngeblinknya dan aku ulti aja dong ke topinya udah kelar adegan kayak gini tuh jangan ditiru di rumah eh cuy ini adegan berbahaya bahayanya tuh kalau sampai salah lompat hehehe untuk buildnya lu bisa contoh punya ku ini untuk offlaner itu ada di slot 1 untuk tanknya ada di slot 2 dan ini free cuy buat lu kopas supaya kita sama-sama bisa berkembang untuk emblem offlaner aku suka banget pakai emblem yang ini kalau emblem tanknya pakai yang ini ya cuy terus untuk battle spell udah pasti flicker lah ya biar cabut itu bisa bener-bener cabut sejauh-jauhnya cabut lah pokoknya gak apa-apa gak apa beneroy ya 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 Terima kasih.